Setelah melewati jalanan yang cukup curam dan sangat tinggi Akhirnya saya sudah sampai di atas air terjun Barutung yang ada di Dusun Pangi teman-teman Kita langsung lihat ke depan Siapa tahu teman-teman masih ada yang jarang menuju ke sini Lumayan bagus pemandangan di sini teman-teman Inilah pemandangan di atas teman-teman ya Di sekitar air terjun Barutung yang ada di Dusun Pangi Seperti ini, ini pas kalau kita di bagian atasnya Di sini sangat berbahaya Jadi disarankan kepada teman-teman Jangan terlalu dekat-dekat ketika mengunjungi di sini ya Sementara di sini itu ada banyak pipa teman-teman ya Jadi ini kemungkinan besar pergi ke kampung teranggah ya Ini pipanya panjang Mungkin ini yang dari Watu atau di mana ya Saya tidak tahu teman-teman Ini di bagian hulunya teman-teman ya Jadi masih panjang loh ke atas itu Masih panjang ke atas Rencananya kita akan telusuri sampai di atas sana Ini sungainya teman-teman Oke jadi begitu Dan ini di bagian atas air terjun Barutung teman-teman Yang ada di Dusun Pangi Dan itu di bawah pas di airnya jatuh Itu sangat berbahaya Jadi aku tidak berani ke sana Itu sama saja Konyol teman-teman kalau saya ke situ Dan ini di sini jurang Ini bebatan yang besar-besar ya Di sini cantik Sangat-sangat menghijau teman-teman di sini Dan di sana kita bisa melihat gunung yang jauh Di situ juga Wow cantik di sini Seperti itu Mungkin suaraku tidak begitu kedengaran Karena angin di sini lumayan kencang Seperti itu Akhirnya sudah sampai di sini Alhamdulillah teman-teman Tidak nyangka banget Aku bisa tembus ke hulu dari air terjun Barutung Yang ada di Dusun Pangi Alhamdulillah Luar biasa sekali teman-teman Ya Walaupun sekarang perjalanan ini belum berakhir Tapi kita akan Menyicil-nyicil nanti sejauh mana Akhirnya saya bisa sampai ke atas sana Ya Entahlah itu berapa jam ke sana Karena tidak ada informasi yang palit Yang benar-benar saya dapat Benar-benar saya sudah cari di media sosial Saya mau nanya ke orang juga Saya tidak punya kenalan orang di daerah sini Jadi Untuk mengobati rasa penersaranku hari ini ya Tolongkah baiknya The best choice is I go deh Lon Gak apa-apa Oke jadi saatnya kita berangkat ke sana Jadi nanti mungkin videonya kita skip-skip Jadi tidak apa-apa teman-teman Ya Kali hari ini kita perjalanan aja Menuju ke hutan Ya Apa-apa aja yang nanti kita bisa lihat di sana Apa yang bisa kita explore Hingga sampai di atas Karena rasa penasaran inilah yang membuat saya Berjalan hingga sejauh ini Jadi sepanjang sungai ini ya Menuju ke bawah itu Saya tidak menemukan Biar satu pun sampah plastik teman-teman Dan jarang juga ada bekas Kaki Yang saya temui adalah Kotoran hewan dan beberapa jenis kotoran burung Itu artinya memang disini Tidak familiar dengan manusia teman-teman Ya Habitat disini masih asli Semoga masih terawat terus teman-teman ya Dan mungkin saya adalah orang pertama Yang nge-vlog ke daerah ini Oh iya Di depan itu Saya memperhatikan ada Susunan batu Jadi kuat dugaanku bahwa Di zaman dulu teman-teman Disini tuh pernah dijadikan Sebagai kebun ya Ini tandanya teman-teman Ini bekas Susunan batu dari tangan manusia ini Ini struktur bebatuannya Dibuat oleh orang disini Di zaman itu ya Disini sudah menjadi hutan Ini juga Ini saya perkirakan Ini dulunya adalah Bekas pagar Akhirnya sudah menjadi hutan lebat Seperti ini Kalian bisa lihat disini Pepuhanannya masih tinggi teman-teman Segar dan tidak ada sampah Plastik sama sekali Itu artinya di daerah sini Masih Tidak gitu loh Jarang sekali ada orang Yang menuju kesini Ya Entah bagaimana di depan ini Ada pohon yang tumbang Ini sepertinya pohon Ini Wow Saya gak tau lewat dimana ini Kita harus Tetap waspada ya Karena disini masih asing Dengan manusia Jadi Ku udah siap dengan golokku teman-teman Jika terjadi apa-apa Ini Saya siap Ini tuh menjadi teman setia saya Di pagi hari ini Ini senjata ampuh Jadi kalau ada macam-macam Aku lama-lama gini Siap menebas loh Beneran Ini selalu standby di tangan Kiri teman-teman ya Selalu standby Gitu Jadi apapun Yang terjadi depan Yang membuat saya kaget itu Mungkin ini akan Bicara nih Akan bergerak Seperti itu Disini ada dua percabangan jalan Entah saya memilih yang mana ya Aku pilih ini aja kali ya Di sebelah kanan Oh iya Saya menemukan sesuatu hal yang unik Teman-teman Kalian bisa lihat Di akar pohon ini Itu tuh Wow Cantik banget Jadi ini tuh menjalar Sampai ke atas loh teman-teman Ini Ini tuh mengikat Di antara pepohonan Ini sesuatu hal yang Sangat-sangat unik Ya menurut saya Ini salah satu Jenis pohon beringin Ini bisa dijadikan Sebagai tanaman bonsai Teman-teman ya Ini Ini bagus Ini dijadikan bonsai Ini tanaman yang Punya nilai ekonomi Yang sangat tinggi ini Ini sudah mulai menjalar Ke atas pohon Luar biasa loh Jadi pemandangan seperti ini tuh Hampir mendominasi Di sepanjang Anak sungai ini I got it something Yes Saya dapat ini Itu kan bisa terbang Teman-teman Tuh Wow Wow Ini banyak kayu kering Seperti ini teman-teman Camping bisa sih Kalau kita berombongan Gitu Dan mungkin Saya adalah orang pertama Yang buat vlog Di daerah ini Mungkin bagi orang Tidak kepikiran ya Tapi saya rasa sih Ini sesuatu hal yang Sangat unik Gitu Ini dalam sekali disini Wow Kita melewati jalanan ini guys Luar biasa Dan Kita harus berpegangan Di antara bebatuan ini It's a dangerous spot Itu bebatuannya Kapan saja bisa jatuh Teman-teman itu Jadi kalau Kalian datang kesini Dan berkunjung Tolong perhatikan Bebatuan disitu Takutnya itu akan Menimpa kalian Memang jalannya Ke bawah itu tuh Lumayan tinggi Kita harus manjat Can you hear my breath? It's like It's a really It's a high voice Oh my god I got this place Beautiful I want to take a rest For some minutes To make my body It's really Really Ready Keep ready to go there Okay Kita sudah mengambil Napas beberapa detik Saatnya kita memulai Dan ini Pendakian Yang sebetulnya Teman-teman Dan dari sini Saya bisa melihat Ke atas itu Tinggi banget Tapi sebelum itu Lihat dulu deh Ada cekungan batu Yang so beautiful Look at this You will get Really amazing Look at this So beautiful The big rock And I think There's like cave It's also I think it's long The All the hole The cave And it's Really Really amazing Right Okay You can see All around It's so beautiful Natural And Not The bed here Not It's natural And you can Really Really Sell them Look at This beautiful Place It's natural It's virginity Okay guys Okay And you look What is the plant It's so beautiful It's like the snack It's Combined with the plant Here Plant tree It's so beautiful Don't miss it guys It's really beautiful If you bring a good camera You will be Take a picture here It's amazing Okay Just Live alone Dan Kita akan Menuju Ke atas Kita Go up To go there It's so beautiful Jadi ini Sudah mulai Pendakiannya Teman-teman ya Bismillahirrohmanirrohim Kita memulainya Dari sini Oh iya Dan benar saja Saya melihat Disana ada Pohon kemiri Jadi memang Dulunya disitu Teman-teman Adalah kebun Di jaman dulu ya Ya Kita sekarang Sudah mulai mendaki Disini saya Perhatikan Tanahnya Sangat-sangat Sedikit ya Sangat sedikit Jadi kita Mengitari Jalanan ini Karena kalau Melewati Di sungainya Itu airnya Terlalu Eh apa Batuannya Terlalu tinggi Agak Menyusahkan juga Kadang-kadang Gitu Gak apa-apa Jadi buat kalian Yang belum pernah Kesini Kalian akan Melihat video ini Dan seperti ini So beautiful Sayang sekali Untuk dilewatkan Trip kita Di pagi hari ini Wow Amazing Dan itu Masih tinggi Sekali ke atas Teman-teman Tapi saya akan Cross disini Karena disebelah Saya melihat Ada spot yang Sangat-sangat Menarik Untuk kita Lihat Ini dia Cantik loh Teman-teman Aduh Biak sekali Tumbuhan Kering ini Ini sudah Mulai Mengering Jadi kita Harus melewati Salah-salahnya Teman-teman Disini agak licin Wow Untungnya Saya bawa parang Jadi I can cut it all Wow Kalian akan Melewati Celah Bebatuan Ini Dan ini Ini agak licin Jadi Saya rekomen Anda Menggunakan Saus Dan Lihat ini So beautiful Oh my god Wow Ini Hidin Ini Hidin Beautiful Scenery Wow Cantik banget Aku sekarang Sudah di Sekitar Puncak Gunung Teman-teman Ini akan Kalian lihat Seperti ini Itu dia Pemandangannya Cantik banget Ya Allah Dan sekarang Saatnya kita Untuk bergerak Menuju ke atas Oke Tidak apa-apa Ini kita akan Telusuri Terus Teman-teman Bebatuan Bebatuan Ini Oke